Oke teman-teman ini udah nyampe di Indomaret yang pertama guys ya ini udah langsung ada nih yang terbaru seri pickup ini ada Chevy Luft disini dan ini dia ada 5 teman lainnya dari seri pickup ini guys ya ada banyaknya dua dan ini juga ada Fantasian dan ini ada sebuah track dari Hot Wheels kayaknya baru juga nih dan ini ada yang jatuh harus dikembaliin lagi dan disini juga ada matchbox mobilnya klasik gitu warna merah keren ada dua gitu disini dan ini juga masih ada matchbox lagi disini ada Plymouth dan juga keren nih guys kayak boot gitu kartunya bagus banget kayak di pantai gitu keren nih guys ya dan di belakangnya ada nih kayaknya Mercy guys ya Hot Wheels Mercy dan juga ada wheelie chair dan disini masih ada Forza Motorsport ya guys ya masih ada di gantungannya yang akurannya seks ternyata masih ada nih guys ya dan lainnya masih Fantasi-Fantasian gitu belum ada yang baru guys dan ini guys di gantungan berikutnya ternyata disini udah ada yang premium nih guys ya udah masuk juga Hot Wheels premiumnya ada VW yang versi balap gitu mantap nih guys ya ada dua disini ini dan ini juga ada Jepang Historic 3 guys ada Nissan Sylvia nih guys ya nah ini dia buat pencerita Sylvia mantap nih guys ya keren banget dan ini juga kalau Swifter kemudian ini ada Impala nih guys ada impala yang warna hitam gak saya kan ini lumayan baru juga guys ya dari 2020 akhir kayaknya tuh dan berikutnya ini masih ada juga Forza Motorsport ada Porsche ini ada nih guys mobil muscle car yang Amerikan muscle kalau nggak salah serinya kemudian kita lihat lagi guys ada apa aja ini ada kayak semacam tank-tanknya tuh guys ya udah nggak ada lagi kayaknya Hot Wheelsnya tinggal yang mainan-mainan anak kecilnya aja guys kayak gitu guys ya nah wah ini ada color shifter juga guys ya Shelby Cobra tapi nggak ada guys kita skip dulu dan ini guys ini langsung muncul guys ya ini ada Mazda Repu nih dari seri pickupnya ini mantap sih guys keren banget dan ini masih ada Fast Furious juga dan ini ada CVLuf tadi guys ya yang tadi kita udah sempat lihat di Indomaret sebelumnya dan jatuh lagi nih guys harus dikembaliin lagi guys ya nah ini ada dino gitu nah tuh guys ada Mazda Repu juga ada dua yang warna kuning ini kemudian ini ada figur dari Justice League gitu guys nah tuh dia kita simpennya tuh guys ya yang Mazda Repu ini kemudian ini juga ada color shifter ada dua guys ya siapa tau ada yang drag bus ternyata nggak ada nih guys masih biasa nih kalian custom juga dan ada apa lagi guys masih fantasian gitu kita sarok yang ini tuh guys ya kita langsung bayar aja nih guys dikasih Oke guys udah terbayar nih sekarang kita langsung pulang aja kita langsung unboxing guys ya Oke jadi sekarang saya udah di rumah nih guys jadi seperti itu hunting saya hari ini di Indomaret guys ini di hari pertama masuk set yang seri-seri pickup-pickup gitu guys ya ke Bali ini mungkin kalau di Jawa dan sekitarnya udah duluan masuk guys ya kalau di Bali itu baru hari ini guys ini hari Jumat tanggal 2 Juli dan jadi ini dia yang saya dapetin adalah Mazda Repu nih guys wah padahal saya berharapnya dapet yang Datsun 620 guys ya tapi nggak apa-apa ini masih keren juga Mazda Repu ini nggak kalah keren guys ya setelah si Datsun 620 nah jadi ini dia di seri pickup kali ini ada lima mobil guys ya seperti biasa ada Ford Lancero Mazda Repu Datsun 620 Lenovo seri 3 pickup custom 72 Chevy Luff guys jadi itu dia dan tadi kita juga menemukan nih yang custom Chevy Luff ini cuma saya skip aja saya juga kurang tertarik sama yang ini dan saya akhirnya memutuskan untuk nyerok si Mazda Repu aja nih guys ya ini juga bagus banget warnanya warna kuning gitu dan ini juga bakal saya lose nih guys ya tapi pertama sebelum saya lose saya bakal coba review dulu dari kartunya nih guys di sini kartunya udah terlihat jelas dia itu lagi ada di kayak tempat pengumpulannya kargo itu guys ini container container gitu banyak box container gitu digambarnya sini mungkin untuk menggambarkan karakter mobil pickup gas yang dia tuh berguna untuk membawa barang di bagian bak belakangnya jadi Hot Wheels bikinnya di kargo-kargo gitu guys ditumpukan-tumpukan container gitu gas ya gitu sih kalau menurut saya guys pendapat saya pribadi kayak gitu mungkin filosofinya dan disini logo Hot Wheels yang besar seperti biasa dan disini kayak ada kode gitu disini ini kodenya GDG44 dan juga nomor dua dari lima mobil guys dan dibawah sini ada logo metal nih warna merah gitu dan disini ada Mazda Repu dan tulisan tiga tahun ke atas seperti biasa Oh ya mungkin nanti ada yang nanya nih di kolom komentar kok huntingnya sebentar Bang nah jadi kenapa saya hantinya cuma sebentar jadi kondisi tubuh saya ini lagi kurang fit guys ya jadi saya cuma ke Indomaret-Indomaret yang ada di sekitar-sekitar rumah aja guys belum berani jauh-jauh guys ya mungkin teman-teman bisa denger juga nih dari suara saya agak berbeda lagi sedikit flu gitulah doain aja semoga semuanya baik-baik aja guys ya jadi seperti itu dari bagian kartunya seperti ini dan dia ini masuk ke seri special card guys ya dia kartunya spesial gini nggak kayak reguler yang bernuang sampai biru-biru gitu jadi dia harganya ini 52 ribuan guys 53 ribuan gitu lah nah jadi sebelum kita mulai lose item ini kita cek dulu dikasih sebelumnya saya itu punya Mazda Repu yang seri ini apa aja guys ini kita turun di tengah sini aja dulu dan yang pertama guys pertama nih yang paling hits banget guys ya Mazda Repu yang paling hit bisa dibilang ya ini guys ini yang warna biru gitu kenapa dia bisa paling hits karena dia ini ada super treasernya guys cuma kebetulan saya belum punya guys yang super treasernya dari dulu tuh ngincer banget cuma kadang gagal dapetin terus guys dari lelang-lelangnya tuh guys ya jadi belum dapet sampai saat ini tapi nggak apa-apa guys ini masih ada yang regulerannya lumayan ngelengkapin juga koneksi Mazda Repu saya itu dia yang kedua ada nih guys ini ada yang dari tampu Yokohama yang Yokohama warna merah dan juga ada yang Yokohama warna putih nih guys nah ini guys ya dia merah putih gitu kayak bendera Indonesia dan ini dia Mazda Repunya dengan tampu Yokohama tuh guys ya Nah itu dia di bagian pintunya ada tampu Yokohama gitu ada dua sebelumnya guys ya dia dengan varian recolor juga nih yang Yokohama ini terus ini aja kemudian ada tampu yang urban outlaw yang dengan livery Magnus Walker dia warna biru-biru yang soft gitu guys yang agak muda gitu enggak sepekat yang itu tadi guys seperti itu untuk si urban outlaw nya dan yang terakhir ini ada juga dari seri matte mic nih guys ini kayaknya cukup lawas juga guys ya dilihat dari kartunya nih masih yang model-model kayak gini mobilnya kayak gini warnanya abu-abu kebiruan gitu guys ya dia nuansanya biru-biru gitu jadi seperti itu guys saya tampu-tampu juga di sana Nah itu dia untuk itemnya sebelumnya saya punya lima ya guys ya Nah jadi ada lima di sini dan sekarang saya dapet lagi yang dari seri pickup ini guys dapet ya emas daripu juga yang warna kuning dari seri terbaru guys ya Nah jadi kita langsung lulus aja dan disini lulusnya saya bakal pakai cutter aja guys Nah karena pakai cutter enggak langsung dirobek aja karena nanti bakal saya taruh lagi guys ya barang teman-temannya semua kayak rak yang dibatang sana tuh guys jadi kalau mau ditaruh di rak sana harus dalam blisternya guys ya harus lulus sama blisternya nggak bisa kalau lulus-lulusan jadi ini bakal saya buka dari bawah aja ya entah kalau sudah selesai di review bakal saya simpan lagi dalam sini dan ditaruh di rak sini guys ya jadi dia bakal numpuk-numpuk bareng temen-temennya semua ini guys jadi seperti itu langsung kita lulus aja kali guys ya nah ini dia kita turunin dulu kameranya nah ini ya guys kita langsung lulus aja guys ya udah lama banget nih nggak bikin video konten ngelus-ngelus-ngelus gini dulu saya punya segmen namanya segmen ngelus-ngelus tuh guys mungkin temen-temen yang udah follow saya dah dulu tau nih jadi di segmen itu saya nge-review satu buah Hot Wheels satu persatu gitu dan saya lulus-lusin dan juga sambil saya review review guys gimana detailnya cerita-cerita tentang mobil itu disitu saya review guys Nah apakah saya harus bikin lagi tuh segmen ngelus-ngelus itu coba temen-temen komen di bawah guys ya Bang bikin lagi Bang konten ngelus you coba temen-temen komen di bawah guys Nah jadi seperti ini Ini udah terbuka guys ya Dari bubble-nya Bubble blisternya Langsung kita keluarkan aja guys ya Wow Ini dia Masda repunya Nah jadi kayak gini guys Bubble-nya masih bagus guys ya Artwork-nya gak rusak Dan bubble-nya nih Masih bisa dipakai lagi guys Mobilnya bisa dimasukin lagi ke sini guys ya Nah kayak gini Dan bisa disimpan lagi guys Atau digantung lagi juga bisa guys ya Cuma karena disini saya pakainya rak guys ya Jadi kayak dimasukin-masukin gitu Jadi seperti itu guys Untuk blisternya Kita lihat lagi detail dari mobilnya nih guys ya Nah untuk mobil yang Dengan desain seperti ini Ini tuh belum pernah guys ya Sebelumnya belum ada guys ya Di seri ini Jadi dia mungkin dibikin spesial guys ya Untuk dari seri spesial kartnya Pickup ini Nah jadi seperti ini Dia warnanya kuning gitu Seger banget Warnanya kayak kuning-kuning yang lemon gitu guys ya Dan disini dia ada tampo hitam gitu Ada stripping hitam Dan hitamnya ini warnanya doff itu guys Nah ini dia Teman-teman bisa lihat disini Dia warnanya kayak ngedoff itu guys ya Dia gak semengkilap warna kuningnya Dan disini ada logonya Mazda nih guys Ada stripping kemudian ada Mazda Ada logo Hot Wheels Dan juga ada detail Lampu sen depannya guys ya Sen depan sampingnya guys ya Bukan depannya banget Untuk bagian depannya sendiri Dia seperti ini Dia masih nyambung dari bagian base-nya Dia warna hitam gitu Full hitam Gak ada detail apa-apa Karena dia ini cuma Reguleran aja guys ya Belum seri premium Makanya dia gak ada detail Bagian atasnya seperti ini Bagian cup depannya Dia ada stripping besar gitu Warna hitam juga Bagian samping kirinya Masih sama pastinya Sama bagian samping kanannya Ada stripping aja Logo Mazda Logo Hot Wheels Dan juga lampu sen guys Nah untuk velgnya sendiri Dia seperti ini Velgnya ada garis Abu-abu gitu guys ya Polos aja Bagian belak belakangnya Seperti ini guys Dia ada aksen warna hitam gini Dari bagian interiornya guys ya Karena dia interiornya juga hitam Dan juga warna kacanya Dia disini Pake warna clear Atau bening guys ya Jadi dia transparan tuh Full transparan Bagian depan Dan juga karang kirinya guys Bagian belakangnya juga guys ya Dan bagian belakangnya Dia seperti ini Dia polos aja warna kuning Gak ada detail apa-apa Karena dia udah dibikin detail Di bagian samping sini guys ya Kalau tamponnya udah disini Bagian besar Gak bakal ada tampon lagi disini guys ya Apalagi di bagian cupnya Juga udah ada detail Jadi di bagian belakang sini Dibikin polos aja guys Kemudian kita bahas Bagian base-nya Nah bagian base-nya seperti ini Dia lumayan polos juga disini Kayak polos aja Detailnya cuma ada Di bagian depan sini guys ya Bagian sini Dan juga bagian belakang sini guys Dan juga ada Penalpotnya dua tuh guys ya Bagian base-nya seperti ini Ada tulisannya Mazda Repu Logo Hot Wheels 2016 Metal Dan juga Made in Malaysia guys Dia Made in Malaysia guys ya Karena untuk seri reguliran gini Nah jadi seperti itu guys Untuk detailnya Si Mazda Repu ini Buat teman-teman yang fokus Sama Mazda Repu Jangan lupa komen di bawah juga nih guys ya Nah jadi mungkin itu aja guys Untuk video yang lumayan singkat Mungkin di video kali ini Saya hunting singkat Dan juga review singkat nih guys ya Luz sebuah Hot Wheels Terbaru nih guys Mazda Repu Dari seri pickup Dan jadi itu dia Untuk video kali ini guys ya Udah diluz nih guys ya Udah keluar Iya mobilnya Jadi makasih buat teman-teman Yang udah nonton video ini Sampai habis Buat teman-teman yang suka Sama videonya Jangan lupa di like, komen, share Juga di subscribe pastinya Ke channel Tumfadinan Oke guys Thanks for watching See you next video Bye-bye